Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam. Oke, untuk materi hari ini kita belajar adder, di adder 1 bit dulu. Ada half adder, ada full adder. Kemudian setelah itu adder end bit. Jadi kita sambungkan addernya. Kan tidak seru untuk menambahkan 1 bit saja. Setelah itu dari adder kita bisa buat subtraktor untuk mengurangi. Oke, kita bahas dulu adder yang paling sederhana yaitu binary adder untuk menambahkan 1 bit. Yang ditambahkan itu X dan Y. Jadi inputnya 2. Kemudian outputnya ada 2 juga. yaitu sum dan carry. Oke, jadi seperti ini. 0 tambah 0 itu sumnya 0. Jadi carry-nya seharusnya. Eh, sudah benar ya di depannya. Jadi 0 tambah 0 ini 0. Kemudian 0 tambah 1 ini 1, 0, 1. Kemudian 1 tambah 0 itu 1 juga, 0, 1. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ini 1, 0. Nah, ini outputnya carry dan sum. Jadi inputnya 1 bit, 2 bilangan 1 bit, outputnya sum 1 bit juga. Tapi ada kasus nanti kalau ada carry berarti carry bit-nya bernilai 1. Itu 1 bit tambah 1 bit hasilnya 2 bit. Itu berarti pakai carry. Di kasus ini, 1 tambah 1 hasilnya 2. Karena untuk menuliskan 2 di bilangan binar kita butuh 2 bit. Oke, kemudian untuk rangkaiannya, ini disebut half adder karena dia cuma menambahkan 2 bilangan. Nah, 2 bilangan. Jadi cuma bisa 1 bit. Untuk lebih dari 1 bit nanti disambungkan nanti pakai full adder. Jadi 3 bilangan yang ditambahkan X, Y, dan carry dari penambahan sebelumnya. Persis kayak kita menambahkan dengan cara susun ke bawah itu. Nanti ada carry. Nah, carry itu bilangan ketiga yang akan ditambahkan ke bawah. Dengan 2 bilangan yang aslinya. Oke, kemudian untuk rangkaiannya, untuk yang carry ini gampang. 0, 0, 0, 1 berarti ini N. Ini N. Kemudian yang sum, 0, 1, 1, 0. Ini rangkaian apa nih? Pakai gate apa? Yang sum. Gate XOR, Pak. Gate XOR. Ya, berarti cuma 2 gate aja ya. N untuk mendapatkan carry. XOR untuk mendapatkan sum. Oke, ini disebut half adder. Karena hanya menambahkan 2 bilangan. Oke, lanjut. Full adder. Nah, untuk full adder ini yang ditambahkan 3 bilangan. Jadi, X, Y, dan Z. Z ini nanti diimplementasinya. Z adalah carry dari penjumlahan digit sebelumnya. Jadi, misalnya digit sebelumnya dijumlahkan, ada carry, nanti masuk lewat sini. melalui Z ini. Ke full adder. Jadi, bedanya dengan half adder. Full adder ini inputnya 3. Jadi, dia menambahkan 3 bilangan. Biner. Oke, ini tabel kebenarannya. Inputnya 3. Berarti ada 8 baris. Silakan di... Amati saja nih ya. Gampang nih. Kosong tambah kosong tambah kosong. Hasilnya kosong. Kosong tambah kosong tambah 1. Hasilnya 1. Nah, ini sumnya di depan nih. Jadi, nggak urut. Jadi, urutnya gini. Kosong, 1 nih. Kemudian kosong tambah 1 tambah kosong. Hasilnya 1 juga. Carry dulu baru sumnya. Kosong, 1. Kemudian kosong tambah 1 tambah 1. Berarti 1 kosong. Hasilnya 2. Seterusnya sampai terakhir nih. 1 tambah 1 tambah 1. Berarti hasilnya 3. 1, 1. Begitu. Oke, ini kalau kalian lihat. Ini pakai kmap ya. Pakai kmap kayak gini. Dapat carry-nya. Dapat sumnya. Kemudian gambar rangkaiannya seperti ini. Nah, tapi untuk implementasi. Kita pakai half adder 2 kali. Dapat full adder. Gambarnya gimana di belakang sini. Nah, ini. Ini yang half adder. Sampai sini nih half adder nih. Menambahkan 2 bilangan X dan Y. Kemudian hasil dari half adder ditambahkan lagi dengan Z. Nah, kita bikin half adder lagi di depan. Jadi ini sumnya kan. Tambahkan lagi dengan Z. Jadi sum yang S. Kemudian carry yang di sini. Tambahkan lagi dengan Z-nya. Masuk mana nih Z-nya? Masuk sini. Kemudian nih carry-nya. Nah, tambahkan lagi dengan carry dari Z. Dapatnya C. Jadi full adder itu kenapa disebut full? Karena disusun dari 2 half adder. Ini setengah. Setengah jadi full. Begitu ceritanya. Jadi biasanya kita pakai yang ini. Kan lebih simple. Pakai gate XOR. Kalau yang ini kan nanti banyak nih gate-nya. Dapatnya seperti ini nih. Nah, ini yang pakai cara biasa nih. Yang pakai rangkaian dual level. Ini yang N. Kemudian OR. Jadi sum of product. Oke. Ada pertanyaan untuk full adder. Jadi dia menambahkan 3 bilangan binar. Satu bit. Tidak ada. Masih konek kan ya. Oke. Oke. Kemudian ini apa nih? Bisakah diganti dengan XOR? Yang ini. Ini bisa nih. Bisa diganti dengan XOR. Oke. Kemudian ini. Ini mau dicoba ya. Ini kan di sini pakai OR. Kemudian di sini. Diganti dengan XOR. Ini harusnya hasilnya sama. Oke. Kita coba dulu yang full adder. Dipakai logisim. Seperti ini. Zoomnya di bawah sini ya. Ini kalau pertama kali pakai. Mana zoomnya nih. Terus simulate udah enable. Udah berarti ya. Kemudian di change value ya nih. Tanda apa ya. Oh. Apa sih? Jari. Berarti kita bisa mengubah inputnya. Nah, biasanya yang Z itu ini nah. Carry in. Dari perhitungan digit sebelumnya. Untuk yang penghitungan yang bitnya banyak. Oke. Untuk yang full adder saja. Kita fokus di sini. Berarti dia bisa menambahkan 3 bilangan binar. 1 bit. Misalnya 1 tambah 0 berarti 1 aja. 1 tambah 1 berarti 2. 1 kosong. Terus 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Ini bisa diganti dengan XOR. Tentu yang full adder. Silahkan dicoba-coba nih. Bikin sendiri di logisim. Terus ini sama sih. 1 tambah 0 tambah 1 berarti 2. 1 kosong. Oke, ini bisa diganti dengan XOR. Karena inputnya nggak akan. Nggak mungkin ini satu, ini satu. Pasti salah satunya aja. Jadi masih bisa pakai XOR. Tapi jarang pakai XOR sih. Ngapain juga. Karena IC-nya lebih mahal. Kalau kalian beli IC XOR lebih mahal daripada IC yang OR biasa. Saya nggak ada praktikum. Nanti nggak beli-beli IC ini. Ganti-ganti-ganti aja nih. 1 tambah 1. 2. 1 tambah 1. 1 tambah 1. 3. Oke, itu contohnya. Oke, untuk yang 1 bit, full adder. Nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada, lanjut ya. Jadi ini bisa pakai XOR, bisa pakai OR. Yang untuk menggabungkan carry-nya. Dari carry yang self-adder yang pertama dengan carry yang self-adder yang kedua. Pak, boleh izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Fungsi carry itu apa ya, Pak? Terus juga kenapa carry-nya itu X, Y, plus X, Z, plus Z, Pak? Harus gitu atau gimana, Pak? Yang ini. Yang ini itu dari KMAP. Ini yang standar dari KMAP. Yang dari sini nih. Nah, ya. Ini sesuai teori. Sesuai teori yang pertemuan sebelumnya. Kalau pakai KMAP, dapatnya seperti ini. Untuk mendapatkan carry. Ini kan disederhanakan dengan KMAP nih. Yang C-nya kan yang nyala ini nih. M3, 5, 6, 7. Gambar di KMAP, dapat persamaannya. Kalau fungsi carry-nya sendiri apa ya, Pak? Gimana? Fungsi carry-nya sendiri, Pak. Fungsi carry nanti kalau kita ingin menambahkan lebih dari 1 bit. Nanti carry-nya akan dibawa ke digit ke depan. Misalnya kalau decimal, misalnya menambahkan 57 tambah 6. Nah, berarti kan kita mulai menambahkan dari digit paling belakang kan ya. 7 tambah 4. Berapa hasilnya? 11. Nah, 11. Berarti kita tulis 1 untuk digit itu. Kemudian satunya carry ke depan. Untuk menambahkan bilangan digit depannya lagi. Berikutnya lagi. Berarti depannya berarti 1 tambah berapa tadi? 6 tambah 7. Dapat berapa, nanti carry lagi ke depan lagi. Oke, siapa? Terima kasih, Pak. Ya, carry nanti untuk penambahan end bit. Jadi kalau bit-nya banyak, kita perlu carry. Ini persis dengan penambahan biasa. Jadi kalau decimal kan, kalau lebih dari 10, dia carry 1 ke depan. Oke, kalau cuma 1 bit, ya half adder cukup. Jadi kalau end bit, kayak gini. Nah, ini perlu carry. Ini contohnya. 1, 0, 1, 1, ini 13 tambah 15. Nah, nanti cara perhitungannya gimana? Kita hitung manual dulu, ya. Ini hasilnya berapa nih? 28. Eh, 26. Sebentar. Ini 11 tadi ya, sesalahan ini. 11 tambah 15. Ini 11, 10, 11, tambah 15, 11, 11. Nah, ini kalau penambahan end bit, bukan 1 bit, kita perlu carry. Ya, mungkin yang di belakang kita nggak perlu carry karena cuma 2 bilangan ini kan yang ditambahkan. 1 tambah 1, 2 gitu kan. Terus carry ke depan. Ini. Nah, baru digit kedua dia menambahkan 3 bilangan karena ada carry dari belakang. Dari digit belakangnya. Berarti digit kedua kita harus pakai full adder. Karena yang kita tambahkan 3 bilangan. Seperti itu. 1 tambah 1, tambah 1 berarti 3. Berarti 3, 1-1 kan. Berarti 1-nya ke digit berikutnya. Nah, gitu. Kemudian lanjut. 1 tambah 0, tambah 1. Berarti 2. 2 itu 1 kosong. Ini 1 kosong ini kan. Satunya carry. Kemudian 1 tambah 1, tambah 1 berarti 3. Ini. Terus, ya sudah habis digitnya. Carry-nya langsung ke sini. Ini kalau di cek pakai decimal. Ini sama dengan 11. Ini 15. Ini harusnya 2, 6. 16 tambah 10, 2, 6. Ya, sama kayak decimal kan. 1 tambah 5, 6. Itu enggak ada carry. 1 tambah 1, 2. Itu kasusnya kalau enggak ada carry. Kalau enggak ada carry berarti harus menambahkan 3 bilangan pada digit tersebut. Oke, seperti itu untuk proses penjumlahan. Jadi, kita perlu full adder untuk menambahkan n bit. Nah, bit-nya berapa? Berapapun. Bisa tinggal disusun saja nih. Tinggal disusun. Full adder-nya misalnya 4 bit berarti kita perlu 4 full adder. Kalau kita ingin menjumlahkan 3, 2 bit berarti butuh 3, 2 buah rangkaian full adder. Nanti carry-nya disambungkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Dicet. Ini tadi sudah ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini penjumlahan n bit. N-nya bisa berapapun. Tinggal disambungkan saja full adder-nya. Oh iya, ini bisa diganti half adder. Jadi, full adder-nya bisa diganti half adder. Tapi jangan deh. Karena nanti enggak bisa buat pengurangan. Jadi, ini tetap saja full adder. Oke, nanti kita bahas di belakang untuk pengurangan. Jadi, full adder, full adder, full adder, full adder. Kemudian, ini contohnya. Ini 1 tambah 1. Ini kan A nih. A itu 4 bit. 1, 0, 1, 1. Kita pecah per bit-nya. Ini A0, A1, A2, A3 per bit. Kemudian B itu hilangannya 1, 1, 1, 1. Berarti B0, B1, B2, B3. Oke, kita ikuti prosesnya. A0 tambah B0, masuk ke full adder. 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Berarti carry-nya 1, sum-nya 0. Oke, lanjut ke digit berikutnya. Berarti digit berikutnya ini nunggu nih. Nunggu carry input dari digit sebelumnya. Kalau belum ada carry input, tetap belum sampai. Berarti output-nya ini masih invalid. Berarti prosesnya ini namanya ripple carry. Jadi carry-nya itu ripple gitu, bergelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 baru dapat hasil akhirnya. Ini ripple carry. Oke, berikutnya ya. Yang digit 1. 1 tambah 1, tambah 1. Berarti 3. 3 itu 1, 1 ini. Sum-nya 1. Carry 2, 1. Jadi carry 2 itu carry untuk digit kedua. Lanjut ke digit kedua. Itu A-nya 1. Oke, kebalik nggak nih? Kebalik ya. Yang A-nya harusnya 0 nih. A-nya 0, B-nya 1. Ya, nggak apa-apa lah. Oke. Jadi ini harusnya A-nya 0, B-nya 1. Kemudian carry 2, 1. Berarti kosong tambah 1, tambah 1, 2. 1. 1, kosong. Kemudian lanjut ke digit ketiga. A-nya 3, B-nya 3. Eh, A-nya 3. A-nya 1, B-nya 1. Kemudian C-nya 1. Untuk digit ketiga. 1 tambah 1, tambah 1. Hasilnya 3. 3 tuh nih. 1, 1. Oke, lalu hasilnya adalah sum-nya ini. Yang di bawah. Plus carry 4. C yang terakhir. Jadi hasilnya 1, 1, 0, 1, 0. Kalau 8 bit gimana? Ya tinggal dilanjutkan lagi nih rantainya. Kalau 32 bit, dilanjutkan lagi sampai 32 kali carry-nya. Oke, itu untuk prosesnya. Kemudian ini istilahnya ripple carry. Jadi untuk mendapatkan carry terakhir itu panjang nih. Jadi ini prosesnya panjang. Lemahannya prosesnya panjang, tapi rangkaiannya sederhana. Tinggal menghubungkan carry-nya. Kayak digit berikutnya. Saya tuliskan ya. Istilahnya ripple carry. Nanti ada dua macam talinya. Yang paling sederhana. Oke, shift-nya. Nanti ada ripple carry. Ini yang sederhana. Yang lebih kompleks. Ada look ahead carry. Jadi carry-nya dihitung di awal. Lebih kompleks, tapi lebih cepat. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Setiap adder dari end page, full adder di awal bisa diganti half adder. Karena di awal kan cuma menjumlahkan dua bilangan. Nggak ada channelnya, nggak ada. Tapi biasanya nggak. Karena channel nanti kita pakai untuk mengurangi. Nanti di belakang. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ini sudah masuk ke pengurangan. Untuk pengurangan kita memakai komplemen dua. Di komplemen dua itu kita buat komplemen satu dulu. Di balik bit-nya. Di flip saja bit-nya. Dari 0 ke 1, 1 ke 0. Kemudian setelah itu ditambahkan 1. Itu. Jadi untuk membuat komplemen dua. Nah, untuk menambahkan satunya pakai ini. Channel. Nanti channel dimasukin satu gitu. Untuk membuat komplemennya. Komplemen dua. Kalau komplemen satu kan tinggal dibalik saja. Kalau komplemen dua, dua langkah. Dibalik, terus di plus satu. Udah, masuk ke sini saja. Oke, masih ingat nggak nih komplemen dua? Saya contohkan dulu. Halnya 4 bit saja biar nggak terlalu banyak. Kalau saya nulis angka 6 plus 6. Sama dengan 0, 1, 1, 0. Digit paling depan harus kosong. Harus 0. Untuk menandakan dia positif. Oke. Ini 4 bit ya. Kasusnya di 4 bit sign. Sign itu berarti digit pertama. Silahnya MSB. Most significant digit. Itu menandakan, ya tandanya sign-nya. Positif atau negatif. Kemudian kalau saya mau negatif 6 berarti dibalik 1, 0, 0, 1. Ini kan? Ini yang komplemen 1. Kalau yang komplemen 2 berarti dibalik plus 1. Berarti komplemen 2 itu 1, 0, 1, 0. Nah ini minus 6 dalam komplemen 2. Bitnya seperti ini. 1, 0, 1, 0. Dari mana kita tahu kalau dia negatif dari digit pertama. Digit pertama itu yang digit awal. Bagaimana ngomongnya ya? MSB saja. MSB-nya 1 berarti dia negatif. Nilainya berapa nanti tinggal dibalik lagi. Terus di komputer kita pakai komplemen 2. Ini enggak kita pakai yang komplemen 1. Set. Oke. Kemudian untuk menambahkan misalnya. Nah gimana ya contohnya ya. 6 kurangi 6. Menambahkan, mengurangkan ya. Mengurangkan. 6 kurangi 6. Nah kita mau 6 kurangi 6. Itu sama dengan 6 ditambah dengan minus 6. Gitu. Sampai sini masih nangkep kan ya. Ini gimana kita mau mengurangi tapi dengan menjumlahkan. Kita pakai komplemen 2. Misalnya kita mau 6 kurangi 6. Atau jangan 6 kurangi 6 ya. Kurang menarik. 6 kurangi 4. Sama dengan 6. Kita pakai adder ya. Plus. Kemudian minus 4. Nah minus 4-nya kita pakai komplemen 2-nya. Di plus 6. Seperti biasa 0, 1, 1, 0. Kemudian minus 4. Minus 4 berapa nih? Ada yang tahu? 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Oke saya cek ya. 4 itu 0, 1, 0, 0. Dibalik berarti 1, 0, 1, 1. Terus ditambah 1. Iya udah benar. Berarti 1, 1, 0, 0 ini minus 4. Bukan 12 ya. Ini karena kita ngomongnya di sign. 4 bit sign komplemen 2. Udah tinggal ditambah. Tambah berarti kosong, 1, terus kosong, 1, kosong. Udah. Terus setelah itu aturannya adalah carry-nya nggak dianggap. Berarti hasilnya yang dianggap adalah yang 4 bit ini aja nih. Ini sama dengan plus 2. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Ini harusnya udah di sistem bilangan. Nanti kita buat rangkaiannya seperti apa. Untuk membalikan bit. Ini kan harus di flip nih. Ini prosesnya di flip. Yang minus 6 harusnya 1, 1, 1, kosong. Kalau gitu. 1, 1, 1, kosong. Yang ini. 6 kan kosong, 1, 1, kosong. Terus dibalikan 1, kosong, kosong, satu kan. Iya Pak. Terus ditambah 1. 1, kosong, 1, kosong kan. Tapi kalau secara signet harusnya 1, 1, 1, kosong nggak? Itu sign magnitude. Sign magnitude. Ini sign yang komplemen 2. Kalau magnitude cuma depannya aja diganti. Kalau yang komplemen 2 harus di flip dulu. Dibalik bitnya. Kemudian di plus 1. Karena kalau cuma di... Terima kasih Pak. Oh iya. Karena kalau cuma di flip saja berarti dapatnya masih komplemen 1. Ini 1, 1, kosong, kosong. Oke. Ini tadi keterangannya plus 4. Ini jadi minus 4. Oke. Berarti untuk meneruskan, untuk membuat subtractor. Kita perlu rangkaian untuk nge-flip, membalik bit. Dari bilangan yang di belakang. Yang belakang aja. Kan pengurangan kan pengurangnya di belakang nih. Ini harus di flip. Empatnya di flip, terus di plus 1. Gitu. Oke. Oke. Intinya di situ. Kemudian, ini langsung rangkaiannya ya. Oke. Untuk membalik bit, kita pakai rangkaian XOR. XOR itu programmable inverter. Kalau inverter kan langsung aja di flip, di balik. Kalau XOR itu programmable. Kalau kontrol yang M ini ya. Kalau M-nya 0, berarti sesuai aslinya. Misalnya B-nya 1, berarti tetap 1 nih outputnya. Karena 1 XOR 0 jadi 1. 0 XOR 0 jadi 0 juga. Tapi kalau M-nya 1, maka XOR ini berfungsi sebagai inverter. Kalau M-nya 1. Misalnya B-nya 0. 0 XOR 1 jadi 1. Dari 0 jadi 1 kan. Terus kalau B-nya 1, 1 XOR 1 jadi 0. Berarti tergantung M-nya. Kalau M-nya 0, berarti B-nya seperti biasa masuk ke full adder. Tiap digit. Tiap bit-nya. Tapi kalau M-nya 1, itu nanti B-nya jadi di invert. Masuk ke full adder. Oke. Sampai situ. Ada pertanyaan dulu. Jadi XOR berfungsi sebagai programmable inverter. Kita bisa set mau invert atau mau enggak. Sesuai aslinya. Kalau M-nya 0, berarti sesuai aslinya. B-nya masuk. Kalau M-nya 1, berarti di invert. Oke. Enggak ada. Oke. Terus kalau invert saja, berarti masih komplement 1. Iya kan? Yang B di invert semua misalnya. Kita mau mengurangkan, berarti di set M-nya 1. Ini kontrol untuk subtractor nih. Mode-nya gitu lah. Kalau mode-nya 0, berarti penambahan. Biasa. Kalau mode-nya 1, M sama dengan 1. Berarti rangkaian untuk pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena nanti B-nya di invert semua nih. Tiap digit. Di invert. Nah, ini baru dapat komplement 1. Untuk komplement 2 di plus 1. Nah, plus 1 di paling belakang sini. Jadi, M-nya kan 1. Masuk ke C0. Jadi, B-nya dibalik. Kemudian di plus 1. Oke. Dapat komplement 2. Kemudian ditambahkan full adder. Dapat sum-nya. Oke. Nanti keluarannya ada carry. Carry ini untuk yang unsigned. Kemudian ada overflow. Overflow untuk yang sign. Jadi, carry untuk bilangan tidak bertanda. Itu dianggap carry-nya. Kalau yang V ini untuk bilangan bertanda. Ini V itu untuk overflow. Oke. Saya kembali enggak ya? Oke. C ini carry untuk yang unsigned. Bilangan tidak bertanda. Kemudian yang overflow. Yang V. Ini untuk bilangan bertanda. Yang sign. Kalau overflow berarti carry-nya dianggap. Kalau enggak overflow berarti carry-nya dibuang. Itu seintinya. Nanti lebih jelasnya di simulasi saja. Jadi, C ini carry. Ini kenapa overflow ya? Jadi, C ini carry. Ini flag untuk bilangan tidak bertanda. Nah, tergantung kita operasinya bilangan bertanda atau tidak bertanda. Nanti kita lihat carry sama V-nya. Kalau bilangan tidak bertanda cukup lihat carry-nya. V-nya enggak usah diperdulikan. Kalau bilangan bertanda lihat V-nya. Ini overflow. Di CPU juga gitu. Di CPU ada dua flag. Yaitu flag untuk carry. Ini untuk bilangan tidak bertanda. Unsign. Kemudian ada flag untuk overflow. Jadi, bilangan bertanda. Sign. Flag-nya akan nyala kalau ada carry atau ada overflow. Nah, overflow ini khusus untuk bilangan bertanda. Yang bisa positif, bisa negatif. Kalau kalian belajar X86. Kalau kalian belajar X86, belum ya. Nah, X86 itu ada flag. Ada carry atau enggak. Nah, itu lihat di flag-nya. Nah, di sini ada carry flag. CF. Ini cuma satu bit saja. Nyala atau enggak. Kalau aritmetiknya ada carry, berarti carry flag-nya nyala. Terus ada, mana tadi? Overflow. Nah, OF nih. Overflow flag. Ini untuk yang bilangan bertanda. Oke, ini di X86. Di prosesor kalian. nanti ada zero flag. Nah, ini untuk perbandingan. Kalau dua bilangan dibandingkan, kalau sama, berarti zero flag-nya nyala. Itu berarti hasilnya 0. Oke. Sebentar, sebentar. Tadi sampai mana tadi? C sama V, udah C untuk carry, V untuk overflow. Kemudian, kalau sign bit, V menunjukkan overflow. Nah, kalau tidak ada overflow, berarti yang dilihat cuma 4 bit nih. S0 sampai S3. Carry-nya enggak dilihat. Contoh saya tadi, misalnya di sini enggak ada overflow. Ini belum menghitung overflow ya. Berarti carry-nya tidak dilihat. Jadi, hasilnya adalah end bit nih. 4 bit berarti 4 bit yang kita ambil. Yang bit kelima itu dibuang. Itu kalau overflow-nya 0. Kemudian kalau overflow-nya 1, berarti diambil. Yang carry-nya diambil juga untuk menunjukkan hasilnya. Ini penjelasan untuk yang overflow. Jadi, kalau V-nya 0. Misalnya saya enggak menghitung overflow-nya ya. Langsung penambahan biasa. Nanti untuk overflow-nya ada di rangkaian sini. Jadi, C3 dan C4 di XOR. Ini kalau enggak ada overflow-nya berarti bit yang paling depan ini carry-nya dibuang. Tapi kalau ada overflow-nya berarti dimasukkan. Ini contohnya, aduh contohnya 8 bit ya. Agak malesin ya nih 8 bit. Bentar, caranya enggak overflow gimana nih. Oke, ini contoh overflow ya. Jadi, 70 tambah 80. Ini kan 8 bit. Berarti maksimumnya 127. Kalian kalau yang sign kan ada range-nya. Misalnya, shift. Bilangan bertanda. Sign integer. Kalau 4 bit yang contoh saya tadi. Kalau yang unsign kan dari 0 sampai berapa? Yang unsign. 4 bit 0 sampai? Sampai berapa nih? 0, 0, 0 sampai berapa? 1, 1, 1, 1, 1. Itu berapa tuh? Cek, cek. 15 juga. 15 ya Pak? Ya, 15. Kalau yang sign, dari paling minimal berapa nih? 7 kan maksimalnya. 7 kan maksimalnya. Min 7 Pak. Min 7. Itu kalau yang pakai komplement 1. Kalau yang komplement 2 itu min 8. Min 8 sampai plus 7. kalau yang 8 bit. Kalian ada kan 8 bit di situ ada char. 8 bit itu dari 0 sampai 255. 8 bit itu dari 0 sampai 255. Itu kan? Ini biasanya untuk warna nih. 0 sampai 255. Atau untuk alamat IP juga sama nih. 0 sampai 255. Kalau untuk yang sign itu dari negatif. 128. Sampai 127. Oke, berarti kita pakai yang 8 bit di slide-nya. Nah, 70 tambah 80. Ini pasti lebih dari 127. Berarti nanti harusnya overflow-nya nyala. Jadi carry-nya diambil. Ini contoh kasus overflow. Jadi carry-nya diikutkan. Kemudian minus 70, minus 80. Itu hasilnya kurang dari minus 128. berarti nanti overflow-nya diambil juga. Oke, nanti ini dibalik nih. Kenapa 0 ya? Oke, kemudian contoh yang tidak overflow. Ini kita lihat hasilnya. 70 kurangi 80. Berarti minus 10. Tengah overflow. Minus 70 tambah 80. Itu berarti 10. Tidak overflow. Nah, overflow itu di luar batas. Itu istilahnya. Jadi kalau 8 bit itu batasnya paling minimal. Minus 128. Maksimalnya 127. Kalau nanti hasilnya di luar batas ini berarti ada overflow. Itu gampangnya. Kalau untuk yang unsigned itu carry. Kalau di atas 255 berarti hasilnya nanti ada carry. Oke, cuma yang ini carry 0.1. Dapatnya dari mana nih ya? Oke, ini mungkin carry dari sebelumnya nih ya. Carry dari digit ke-7. Kemudian ini carry yang terakhir. Dxor 1. Nah, itu tanda ada overflow. Kalau ada overflow berarti bit carry diikutkan. Sebagai hasil akhir. Kalau tidak ada overflow kan ini saja yang dianggap. Kalau ada overflow berarti semuanya. Plus carry-nya. Kemudian yang ini juga sama. Ini carry sebelumnya 1. Kemudian carry terakhir 0. Dxor jadi 1. Berarti ada overflow. Kalau ada overflow berarti carry-nya dianggap. Cuma ini saya bingung nih. Bentar ini minus 70. 1 0 1 1 1 1 0 0 1. Okey. 80. 1 0 1 1 1. Oh ya. Okey. Terus dijumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada 1 lagi nih. Di depan sini 1. Untuk menandakan dia negatif. Ini yang ditulis 8 bit aja. Kalau 8 bit berarti carry-nya kalau ditotalkan 9 bit. Ini ada 1 di depan. Nah untuk menandakan dia negatif. Kalau depannya 0 berarti positif. Tapi karena dia overflow. Carry-nya dihitung juga. Berarti dia jadi negatif. Oke. Itu carry overflow. Kita contohkan saja ya. Saya ada contohnya. Nah ini untuk adder, subtractor. Zoom-nya ini. Jadi untuk kontrol apakah kita mau menambahkan atau mengurangkan dari sub ini. Jadi kalau subnya 0 berarti menambahkan. Kalau subnya 1 berarti mengurangkan. Kemudian digit-nya dari yang A. Tambah B. Hasilnya di sum. Plus carry. Bentuk yang unsign. Kalau yang sign berarti kita pakai pengurangan. Kalau mau pakai yang sign. Kemudian kalau overflow berarti carry-nya dihitung sebagai hasil akhir. Kalau overflow-nya 0 berarti carry-nya dibuang. Oke. Kita contohkan yang ada carry-nya berapa ya. Salahnya 7. 7 tambah 1. Nah 7 tambah 1 kan 8 nih. Ini yang subnya 0 berarti penambahan biasa nih. Jadi ini 1 tambah 1. Itu hasilnya adalah 0. Carry-nya 1 ke sini dan seterusnya. Oke. Ini 7 tambah 1. Kemudian kalau subnya diubah jadi 1. Nanti jadinya adalah pengurangan. 7. Ini bacanya dari bawah ya. 0, 1, 1, 1 itu 7 kurangi 0, 0, 0, 1. Jadinya adalah minus 1. Jadi 7 tambah minus 1. Berarti hasilnya 6. 0, 1, 1, 0. Karena overflow-nya 0 berarti carry-nya dihapus. Tidak dianggap gitu. Jadi hasil akhirnya cuma S0 sampai S3. Oke. Kita lihat hasilnya ini. Ini tinggal di-flip saja ya. 1 jadi 0. 0 jadi 1. 0 jadi 1. 0 jadi 1. Kemudian untuk komplement 2 plus 1 di sini. Plus 1-nya di awal. C0 masuk. Oke. Contoh apa lagi ya. Yang overflow. 7 tambah 7. Enggak overflow juga ya. Oh, tergantung sign apa unsign ya. 7 tambah 7. Berarti 14. Kalau yang unsign. Ini 0, 1, 1, 1, 0. Benar enggak nih? Terus. 7 tambah 7. Kalau di yang sign. Ini overflow. Carry-nya ikut. Tapi sama saja ya. 0, 1, 1, 1, 0. Carry-nya ikut. Kenapa carry-nya harus ikut? Karena kalau kita ambil 4 bit saja berarti dia jadi negatif. Dalam sign. Dan depannya kan MSB-nya 1. Nanti dianggapnya negatif. Makanya carry-nya harus dimasukkan. Karena overflow. Jadi untuk 4 bit itu dari kalau 4 bit kan 0 sampai 15. kalau yang sign itu dari minus 8 sampai 7 maksimal. Oke. Kita contoh lagi. Yang negatif. Misalnya berapa nih? 5 kurangi 7. 5 kurangi 7. Bener kan ya? Oh iya kuranginya belum. 5 kurangi 7. Ini hasilnya enggak overflow berarti yang carry-nya enggak kita anggap. kemudian hasilnya adalah 1, 1, 1, 0. Dalam komplement 2. Jadi harus dibalik dulu nih. Karena MSB-nya 1 berarti ini hasilnya negatif. Nah nilainya berapa harus dibalik. Balik berarti 0, 0, 0, 1. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 5 kurangi 7 itu minus 2. Ini angka minus nih. 1, 1, 1, 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk subtractor. belum ada. Belum ada. Mas saya izin nanya pak. Iya silahkan. Kan tadi ada beberapa banyak batas overflow ya kayak 4 bit, 8 bit. Iya. Itu harus dihafalin gitu ya Pak. Yang mana ini? Batas-batasnya. Nah iya. untuk batas-batas kayak gitu. Ini untuk ini aja sih. Intuisi aja ya. Intuisi kalau dikasih. Kalau udah sering main gitu ya Pak. Soal kayak gini ini overflow atau enggak. Ya 8 bit. 8 bit kan berarti 0 sampai 255. Itu kalau yang enggak bertanda. Kalau yang bertanda berarti kan dipecah 2 tuh. 255 bagi 2 kan 127 ya. Ya 127 setengah lah. Berarti dari minus 128 sampai plus 127. kalau 70 tambah 80 berarti hasilnya 150 dan ini pasti overflow. Karena yang 8 bit bertanda itu maksimal sampai plus 127. Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya gampang nih. 8 bit berarti maksimal 127 minimal minus 128. 8. Terus itu untuk yang apa? Yang carry-nya ikut atau enggak ikut gitu karena overflow itu sebenarnya kalau bisa dilihat cuma untuk nentuin plus sama negatif gitu. Yang carry-nya ikut atau enggak gitu ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu enggak juga. Jadi malah kebalikannya jadi overflow ini menentukan carry-nya diikutkan atau enggak. Kalau overflow-nya 0 berarti carry-nya enggak ikut. Kalau overflow-nya 1 berarti carry-nya ikut. Oke Pak. Iya. Kalau yang sama-sama kalau yang unsign kan carry selalu ikut nih. Iya mau 0 mau 1 ya sama aja nanti hasilnya. Tapi untuk yang sign bertanda nah overflow-nya menentukan nih kalau overflow-nya 0 berarti carry-nya enggak ikut. Jangan dipakai nanti hasilnya beda. Kalau carry-nya ikut kan jadi positif nih. padahal hasilnya adalah negatif. Jadi harus di hapus nih carry-nya. Harus dihilangkan. Kalau overflow-nya 0. Tapi kalau overflow-nya 1 carry-nya harus ikut. Karena MSB ini menentukan tandanya. Kalau salah tanda ya salah nilainya. Jadi ini tadi contohnya kan 5 kurangi 7 nah ini overflow-nya 0 berarti carry-nya enggak boleh ikut. Ini hasilnya 1110 berarti dia negatif karena MSB-nya 1. Nah tinggal dikembalikan lagi ke komplement 2. Ini tuh negatif berapa? Jadi ini tuh bilangan negatif taunya dari mana? Dari MSB. MSB-nya tuh 1. Berarti ini negatif. Cuma nilainya berapa harus dicari lagi kan? Pakai komplement 2. jadi ini representasi dari bilangan minus 2. Yang dibalikkan 0, 0, 0, 1 1 plus 1 jadi 2. Oke ada pertanyaan lagi? Nanti saya share aja nih logisimnya. Ada apa? Ada bisa kan pakai logisim? belum terlalu pak. Belum terlalu. Belum terlalu pak. Awal-awal. Awal-awal. Kalau di logisim udah ada yang jadi sih. Aritmetik tuh banyak. Adder ini. Tinggal beatnya berapa. Nggak ada deh. nanti saya share aja yang khusus yang ini yang ada overflow-nya. Kemudian yang kotak ini ini adder biasa nih. Full adder. Jadi dari sini. Nah ini yang aslinya. Ini aslinya. Kemudian kalian bisa buat modul. Kalau di codingan kan kita bikin codingan panjang itu salah satunya yang banyak dipakai dimasukkan dalam modul atau dalam fungsi. Setelahnya fungsi kan ya. Nah ini nanti full adder kan dipakai banyak nih. Ini nanti saya bikin modulnya. Bikin IC-nya gitu. Di sini nih. Yang mana ya? Ini. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini desain sendiri aja nanti pin-nya dimana dan seterusnya. ini saya kalau klik nanti akan ditunjukkan inset-nya nih yang rangkaian aslinya. Nah ini itu untuk yang B ini untuk yang A ini untuk carry in ini untuk sum-nya ini untuk carry out. Terus setelah bikin kayak gini bisa dipakai di rangkaian yang lain. Tinggal di drag and drop aja. Nah gitu. Ini yang saya pakai di sini nih. Sama. key. Oke. Lanjut ke materi. Intinya yang ini ya. Yang untuk overflow. Ini khusus untuk bilangan bertanda. Kalau V-nya 0 berarti carry nggak dipakai. Yang dipakai end bit saja. kalau V-nya 1 berarti output-nya adalah end plus 1 bit carry-nya dipakai. Gitu. Ya mungkin bahasanya agak membingungkan. Intinya itu sih. Kalau V-nya 0 carry nggak dipakai. Kalau V-nya 1 carry dipakai. Ini khusus untuk bilangan bertanda. intinya adder bisa dimodif jadi adder subtractor dengan tadi menambahkan gate XOR untuk programmable inverter. Kemudian di channel-nya di set 1. Tinggal mode-nya. Mode-nya 1 berarti dia berfungsi sebagai subtractor. Dan untuk hasilnya ada tadi overflow untuk menandakan chain-nya dipakai atau tidak. Oke lanjut ya. Untuk carry tadi rangkaian ini itu ripple carry. Jadi carry-nya bergelombang di channel masuk diproses di FA0 dapat C1 diproses lagi dapat C2 proses lagi dapat C3 proses lagi terakhir dapat C4 jadi propagasinya agak lama nih. Jadi yang FA terakhir ini dia harus nunggu C3 C3 yang valid sampai dapat hasil yang valid juga S3 dan C4 kemudian delay-nya berarti tinggal dihitung saja 1 git itu delay-nya berapa kemudian dikalikan dia sudah lewat berapa git misalnya untuk 1 full adder seperti ini untuk dapat carry itu dia harus lewat berapa git x y dan z masuk x nya 1 ke sini 2 3 dapat carry kalau yang dari y 1 3 terus dari z 1 2 yang ke bawah 1 2 di sini di sini menganggapnya 2 dia lewatnya 2 gate untuk mendapatkan carry yang selanjutnya jadi dari c0 lewat 2 gate baru dapat c1 benar gak sih c0 yang kesini itu paling panjang 1 2 1 1 2 3 harusnya 3 ya dia lewat sini dulu sini kesini paling panjang 3 gate oke kita anggap aja 2 sesuai dengan di slide jadi untuk mendapatkan c4 itu totalnya 8 gate dapet c4 jadi makin banyak bit nya ini kan cuma 4 bit berarti makin lama prosesnya untuk menambahkan 2 bilangan misalnya kalau 32 bit berarti untuk mendapatkan carry terakhir atau hasil akhir itu waktunya adalah 64 harus lewat 64 gate begitu jadi yang ripple carry ini sederhana tapi lama kalau makin panjang jumlah bit nya itu makin lama untuk mendapatkan hasil akhir oke bisa dibayangkan kan kalau lama padahal adder kan rangkaian yang banyak dipakai di komputer jadi ini harus di atas sini untuk mendapatkan carry terakhir oke untuk mengatasinya kita hitung carry nya di awal jadi tekniknya adalah carry look ahead jadi untuk mendapatkan carry mau carry 1 2 3 4 dan seterusnya itu rangkaiannya 2 level kalau seperti ini kan bervariasi ini ini ada 8 level 8 gate kalau dapat C4 kalau mau dapat C32 berarti harus 64 level sekarang kan prosesornya 64 bit 64 bit berarti harus lewat 128 level 128 gate misalnya kalau 1 gate itu waktu prosesnya 1 mikrodetik berarti harus kalau 64 bit berarti 128 mikrodetik itu waktu yang lama untuk penjumlahan kemudian untuk solusinya adalah bagaimana supaya untuk mendapatkan carry itu waktunya konstan berapapun jumlah bit yang ditambahkan jadi dihitung di awal untuk carry selanjutnya ini CI plus 1 ini carry selanjutnya terus dapatnya dari mana dari OR G1 GKI bit KI dan dari sini N dari C KI dan T KI yang ini atau saya dari belakang aja jadi ini rangkaian per bit bit KI jadi ini AI BI CI masukannya outputnya adalah sum KI dan carry selanjutnya carry KI plus 1 nah keluaran dari AXRB ini PI setelahnya carry propagate AXRB kemudian keluaran dari ANB ini GI carry generate ini carry dari A dan B kemudian ya seperti yang tadi ditambahkan dengan CI masing-masing PI dan KI dapat sum KI dapat carry selanjutnya nah terus yang penting itu di sini untuk mendapatkan carry selanjutnya itu sebenarnya dari GI plus CI kali CI CI yang ini dan C sebelumnya CI nah dapat persamaan ini kemudian kita substitusikan ke tiap carry kayak gini kalau channel input carry kita langsung dapat tidak usah dihitungkan langsung dapat inputan channel biasanya kalau modenya untuk subtract ini C nya 1 kalau modenya adder channel nya 0 kemudian C1 itu dari G0 plus P0 C0 G0 juga sudah langsung dapat dari A0 dan B0 kemudian untuk yang selanjutnya C2 itu G1 plus P1 C1 nah C1 ini biasanya kan nunggu dari proses C1 ini selesai yang ripple carry tapi yang sekarang kita mau langsung C1 langsung disubstitusi dengan ini dari yang C0 C0 kan sudah diketahui jadi bisa langsung dihitung jadi C1 diganti dengan ini dapat G1 P1 G0 tambah P1 P0 C0 terus C3 juga sama G2 plus P2 C2 nanti C2 nya disubstitusi dengan ini dengan langsung ke belakang dengan yang ini C2 masukin ke sini ke C2 yang di sini jadi hasil akhirnya itu tidak tergantung ke C sebelumnya tapi cukup di C0 semuanya kalau C0 sudah ada bisa langsung proses bisa langsung jalan oke ini kalau makin panjang carrynya makin kompleks C4 nanti disubstitusi yang C3 jadi dapatnya semua carry itu bisa dihitung dari awal dengan gate dua level ini sum of product semuanya ini SOP 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 oke jadinya seperti ini untuk kerangkaian carry lookahead generator jadi untuk mengenerate C1 C2 C3 secara langsung dari inputan AB dan C0 karena yang P dan G kan ngitungnya dari A dan B ini AB AB tiap digit pasti sudah ada di awal oke kemudian untuk rangkaiannya seperti ini jadinya 4 bit full adder dengan carry lookahead generator ini yang dikotakin ini berupa modul jadi modulnya inputnya P dan G dari bit 0 sampai bit ketiga dan C 0 itu inputnya outputnya adalah C1 C2 C3 C4 outputnya ini kalau modulnya dilihat lebih dalam isinya apa isinya yang kayak tadi yang ini kemudian udah carrynya masuk ke terakhir nih dapat sum dari 0 1 2 3 dan carry ke 4 jadi waktu prosesnya seragam ini berarti berapa level 1 kemudian di lookahead generator ini 2 level kemudian tambah lagi ini 1 level terakhir berarti rangkaiannya 4 level berbandingkan dengan yang di sini ini harus 8 level untuk 4 bit untuk yang carry lookahead ini berapapun bitnya hanya 4 level langsung dapat jawaban cuma untuk rangkaian lookaheadnya lebih kompleks untuk yang 4 bit ke atas lebih kompleks lagi pastinya tapi ini untuk trade off ya trade off untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus untuk mengurangi delay itu aja ada pertanyaan untuk yang carry lookahead untuk ini gak keluar ujian ya cukup tahu saja nih jadi nanti biasanya yang ini aja yang ladder yang pakai ripple carry oke ada pertanyaan sebelum saya tutup yang berapa nih plus gimana baca rangkaian bentar yang pak jadi kirinya ikut pak susah track tadi udah ya gimana baca rangkaian yang mana nih baca rangkaian yang mana yang yang mana yang ini semuanya semuanya baca yang mana maksudnya ini full ladder yang kayak tadi full ladder full ladder full ladder full ladder ini 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 bi kemudian z ini ci c ke i s nya s ke i ini c nya ci plus 1 ini belum diganti variabelnya a b c kemudian ini s kemudian ci plus 1 ini full ladder jadi isi kotaknya adalah ini yang dibawah ini kemudian dari ci ke ci plus 1 ini harus lewat berapa gate gitu ceritanya disini kan 1 2 oh iya dari c ya benar 2 berarti diselit benar nih dari ci ke ci plus 1 itu harus lewat berapa gate ini 1 2 berarti harus lewat 2 gate kemudian untuk yang ripple berarti kan ya ripple gitu kan dari c 0 lewat 2 gate dapet c 1 c 1 masuk ke full adder berikutnya 2 gate lagi dapet c 2 dan seterusnya maka totalnya yang khusus untuk carry ini harus lewat 8 gate untuk 4 gate nah kalau 8 gate berarti harus lewat 16 gate makin lama 2 kali waktunya 2 kali lebih lama untuk 16 gate berarti harus lewat 32 gate waktunya 4 kali lebih lama daripada 4 bit nah kita mau bikin adder yang waktu untuk menambahkan waktu prosesnya konstan berapapun bitnya makanya pakai carry lookahead yang ini nah ini tinggal diganti aja yang tadi yang x itu ai y itu bi z itu ci kemudian s tetap s sum digit ki kemudian ini carry untuk digit selanjutnya ci plus 1 ini full adder kemudian kita ingin tahu persamaan disini untuk menghasilkan c selanjutnya itu dari mana dari gi atau gi itu a kali d kemudian plus c sebelumnya kali dengan ax or b atau yang p ini yang dapat ini intinya disini terus tinggal disubstitusi kalau c 0 ini sudah tahu dari awal karena input carry link awal kemudian untuk mendapatkan c1 ini persamaannya yang c1 kemudian untuk mendapatkan c2 secara langsung dari c0 disubstitusi harusnya kan g1 tambah p1 kali c1 nah kita mau menghitung c0 c1 c2 c3 dan seterusnya itu paralel berbarengan jadi kalau berbarengan kan c1 belum tahu yang sudah diketahui dari awal adalah c0 makanya di c1 ini disubstitusi dengan persamaan c1 yang di atas ini jadi sudah substitusi maka untuk menghitung c2 itu tidak tergantung pada c1 dia langsung lihat c0 sama untuk menghitung c3 dia juga langsung lihat c0 jadi bisa langsung dihitung secara bersamaan cuma nanti rangkaiannya lebih kompleks jadi untuk menghitung c1 c2 c3 itu bisa langsung kayak gini gak usah nunggu jadi c1 kan harus untuk menghitung c2 kan harus nunggu c1 sudah ada nih nilainya dan berikutnya untuk menghitung c3 juga harus menunggu c2 sudah valid nilainya kalau yang ini carry look ahead itu bisa langsung langsungnya dari c0 karena c0 pasti sudah tahu dari awal oke itu untuk membaca rangkaian gimana insyaallah dapat dipahami nanti saya share aja yang untuk yang carry look ahead ini memang kompleks ya gitu deh jadi untuk mendapatkan kinerja yang bagus harus trade-off adwernya lebih kompleks tapi lebih cepat untuk contohnya untuk adder itu apa ya nama isinya saya lupa 74 247 ini yang kemarin 4 kosong-kosong eh gak ada list nah ini untuk IC discrete IC logic nama family-nya 74 nanti kalau kemarin ada faktikum kita beli yang IC 74 XX gitu pokoknya depannya 74 misalnya kita butuh none berarti 74 00 butuh nor 7402 dan seterusnya yang X ini family kita pakai 74 LS family-nya gak disebutin sini ya nah ini family-nya bisa LS bisa yang lain terus untuk yang adder kemarin tuh yang kemarin 74 47 untuk yang PCD 7 segment gak usah bikin dari awal ya beli IC-nya aja 74 47 yang adder tuh saya luker kodenya nah nih untuk yang adder 4 bit itu 7483 kalau mau beli IC-nya ada 2 bit ada 4 bit yang 4 bit aja ini bentar bedanya 4 bit binary full adder 4 bit binary full adder has carry in nah kalau mau bikin subtractor pakai yang ini aja 74 283 dia punya carry in yang channel tadi kalau yang 7483 gak ada berarti nah kalau ada fast carry berarti pakai yang look ahead tadi makanya rangkaiannya lebih kompleks ini yang look ahead carry ini nah harusnya hampir sama lah kayak tadi rangkaiannya oke ini nama IC-nya 74 283 kalau mau beli inputnya ada AB sampai 4 ya A1 B1 dan seterusnya kemudian outputnya yang sigma ini SAM SAM1 SAM2 SAM3 SAM4 digit keempat dan carry carry 4 kemudian dia ada carry 0 jadi kita bisa modif sebagai subtractor juga tinggal menambahkan IC XOR oke itu namanya 74 283 kalau disini gak disebutkan contohnya ini yang kemarin kemarin encoder 74 47 oke itu aja ada lagi yang ingin ditanyakan Pak nanti boleh minta file logisimnya ya diingatkan aja ya kalau saya lupa oke siap kemarin ada yang kontak saya kan yang PJ-nya nanti saya kirim ke PJ-nya oke yaudah kalau tidak ada lagi saya akhiri sampai sini pertemuan kita hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh